Terima kasih telah menonton 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 Bagi kamu generasi 90an pasti udah gak asing lagi dengan kartun The Flintstones Animasi yang mengisahkan keluarga manusia purba yang tinggal di rumah batu Nah siapa sangka guys rumah batu Fred dan Vilma tersebut ternyata ada versi nyatanya loh Rumah yang berada di Malibu ini merupakan rumah berlantai satu dengan interior berbatu Rumah Flintstones versi dunia nyata ini memiliki satu kamar tidur dan dua kamar mandi, rapian, dan beberapa jendela kaca besar Rumah unik yang dimiliki pria yang dimiliki pria dari tahun 2014 dengan harga penawaran sebesar 1778 miliar dolar atau sekitar 24 triliun rupiah Harga yang begitu fantastis tersebut sebenarnya sebanding dengan desain yang anti mainstream dan interior yang sangat luar biasa Rumah bekas menara air Meskipun bekas, nyatanya menara penampung air yang dibangun pada 1938 dan pernah digunakan untuk beberapa fungsi Termasuk dijadikan menara pengintai oleh nazi ini, kini berubah menjadi hunian yang sangat mewah dan eksentrik Hal tersebut gak luput dari tangan kreatif para arsitek BAM Design Studio BAM sendiri memilih gedung atau menara air setinggi 30,5 meter yang tadinya berfungsi untuk menyimpan 250 ribu liter air ini sebagai proyek arsitektur yang mengagumkan Gak hanya asal membangun guys, rumah desain tersebut juga memegang teguh peraturan yang mengatur pelestarian bangunan-bangunan tua Dan telah berperan besar dalam menjaga keutuhan bangunan dengan menjaga material aslinya yang terdiri dari beton dan batu bata ekspos Tapi sayangnya, untuk mengakses seluruh ruangan, hunian berlantai 6 ini hanya memiliki tangga yang melingkar Yang jelas gak ramah untuk lansia dan juga anak-anak Rumah Transparan Jika kamu berpikir gak ada hal yang gak bisa kamu sembunyiin Coba deh menginap di sebuah rumah di Tokyo, Jepang ini Rumah yang dibangun oleh seorang arsitek bernama Soufujimoto ini dibangun secara unik loh Kalau bangunan biasanya berdinding batu bata atau beton, rumah yang satu ini full berdinding kaca Yang pastinya semua orang bisa mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh pemilik rumah Menurut Fujimoto, desain bangunan yang memiliki luas 85 meter persegi tersebut Terinspirasi oleh nenek moyang kita yang mendiami pohon Rumah yang memiliki nama House N.A. ini menyuguhkan cahaya matahari yang cukup Bahkan mungkin berlebihan ya Kayaknya bagi beberapa orang yang menginginkan privasi Sepertinya rumah ini gak cocok ya Bayangin aja deh Bagaimana jika kamu sedang mandi dan tidur Lalu orang-orang dari luar bisa melihatmu dengan mudah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya